Intro Bupati Pangkep Muhammad Yusran Ologau bertindak selaku Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Kopri di lapangan upacara Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep Kamis 30 November 2023 Hut ke-52 Kopri, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Ologau berpesan agar aparatur sipil negara menjalin kolaborasi yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk meningkatkan kedisiplina MIL juga berharap kepada ASN untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman khususnya perkembangan teknologi Terkait pemilu, MIL menegaskan kepada ASN untuk menjaga netralitas dan fokus melaksanakan tugas Jadi di Bupati Korpri yang ke-52 kami berpesan bagaimana seluruh ASN ini kolaborasi yang baik dan juga yang pastinya memberikan pelayanan yang terbaik juga kepada masyarakat Kauten Pangkep karena memang tiada dikukiri masih ada beberapa hal-hal baik itu masalah kedisiplinan yang terjadi di pemerintahan kita yang mungkin masih harus diperbaiki pada itu dengan adanya momen upacara HUT Korpri pada 2023 hari ini saya berpesan bagaimana semua ASN-ASN yang dikatakan Pangkep bisa betul-betul melaksanakan tugasinya masing-masing sebagai ASN karena tidak dikukiri juga dengan zaman saat ini itu akan berubah model yang selama ini contoh seperti kita bertetap muka bisa berubah menjadi melalui zoom meeting atau melalui internet karena zaman teknologi yang saat ini sudah berbeda dengan zaman-zaman dulu jadi saya titip juga bagaimana bisa para ASN ini beradaptasi dengan kondisi teknologi yang sudah ada pada saat ini dan yang pastinya juga kami akan selalu berpikir bagaimana peningkatan kesejahteraan untuk ASN-ASN yang dikatakan Pangkep namun tetap dibarengi dengan kinerja-kinerja yang baik dari seluruh ASN tersebut jadi sesuai dengan arahan tadi Ketua Korpri Republik Indonesia kita menyampaikan kepada seluruh ASN dan juga Ketua Korpri yang ada di Koten Pangkep khususnya juga ini menyampaikan agar bagaimana netralitas ASN di Koten Pangkep tidak ada yang berpihak betul-betul netral dan hanya melaksanakan tugas kita sebagai ASN usai upacara Bupati Emil memberikan penghargaan kepada ASN Teladan tali asi kepada ASN dan pemberian hadiah-hadiah lomba dalam rangka hari ulang tahun KOPRI Upacara hari ulang tahun ke-52 KOPRI berlangsung hikmat dan diikuti para ASN lingkup Pemda Pangkep juga dihadiri Forkopimda dan Basnas Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV Terima kasih